Sebagai mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahwa Keyakinan sufi Terhadap Allah SWT Bermacam-macam Tidak satu Seiring dengan banyaknya sekti Atau sempalan atau pecahan Yang ada dalam tubuh Ajaran sufi tersebut Di antara keyakinan mereka Adalah Al-Qurr Seperti madha Al-Hallaj Al-Hallaj seperti yang sudah diperjaskan Adalah Pemanut sufi yang diponis mati Para ulama Karena mengalami paham Al-Qurr Yaitu keyakinan bahwa Manusia bisa bersatu dengan Allah SWT Namun galing Kamu lalu sufi Ajarannya sufi Ajarannya sufi Maka benar-benar betul apa yang kita Dalam sejarah seperti itu Itu Istilah sufinya Mengaku bahwa Seseorang telah bersatu dengan Allah SWT Jadi tidak lagi bisa diperjaskan Mana khalif Mana makhluk Ibu Umbangannya mereka katakan begini Al-Hak Aku adalah Al-Hak Al-Hakul Kenapa seperti itu Jadi Atau Ada juga bukan Mereka Subhani Maha sufi aku Maha sufi aku Mereka katakan Subhanallah Maha sufi Allah Subhani Maha sufi aku Ya Itu namanya Al-Hakul Kemudian Minha Wihdat wujud Wihdat wujud Ini artinya Kesatuan wujud Kesatuan eksistensi Yang wujud itu Hanya satu Itu Allah SWT Dari Wihdat wujud Inilah kemudian Timbul paham Tulur Di dunia ini Tidak ada yang wujud Tidak ada yang ada Kecuali Allah SWT Sebab kalau kita Kalau kita Katakan bahwa Ada yang wujud Selain Allah SWT Maka itu adalah syirik Ya Jadi Sifat Allah Sifat Allah Jadi begini Kita harus Mentauhidkan Allah SWT Pertama Zat Kemudian yang kedua Sifat Yang ketiga Berbuat 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 Zat Sifat Berbuat Yang pertama Zat 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 Allah SWT Tidak ada yang satu Tidak ada Tuhan Yang berhak Di semua Tidak ada yang satu Tidak ada Tidak ada Duhanya Yang kedua Sifat Nah Sifat juga satu Karena Zat dengan sifat Tidak Dibedakan Zat dengan sifat Tidak dibedakan Kalau kita berbicara Tidak ada yang satu Kalau kita berbicara tentang zat Tapi kita juga berbicara dengan Sifat Nah Sekarang sifat satu Sifat satu Di antara sifat Allah SWT Adalah wujud Berarti sifat satu kan Kalau kita katakan Ada sifat wujud Selain Allah SWT Nah Jadi Kita sifat Ini Ini Sifat Kalau sifat Kalau kita katakan Ada sifat Kalau Yang ada Hanya Allah SWT Nah Ini Wihda Wihda Kesatuan Eksistensi Kesatuan Wujud Karena yang ada Hanya satu Itu Jadilah Allah SWT Nah ini Ini Bersafat Muter-muter Umat Ini Ini Bagi orang Mungkin Menurut Juga Allah SWT Satu Sifat Juga satu Kalau Kalau ada Sifat Sifat Allah SWT Berarti kita Menduakan Allah Sifat Ada Sifat Sifat Manusia Punya Allah SWT Punya Sifat Manusia Juga Punya Sifat Tapi Kedua Sifat Berbeda Berbeda Zat Kita Punya Zat Ada Sekarang Zat Cuma Zat Manusia Dengan Zat Berbeda Allah Punya Sifat Kita Punya Sifat Sama Sama Sifat 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 Manusia Berbeda Kalau Kita Katakan Manusia Itu Ada Dan Alam Itu Semuanya Ada Itu Fakta Tidak Mungkin Kita Tiada Ini Namanya Eksistensi Ataupun Sifat Makhluk Berbeda Sifat Allah SWT Ini Paham Pengakuan Bahwa Seseorang Manusia Bersatu Dengan Allah SWT Timbul Dari Keyakinan Ini Satunya Zat Satunya Sifat Satu Perbuatan Gak Tau Bisa Dihana Seri Paham Saya Ada Bidnya Pak Dihana Dapat Tanya Selamat Tanya Dihana 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 Tanya Dihana Oleh Tanya Satu ketika kita menyebabkan sholat di sana, tidak tahu kalau sholat itu khusus. Jadi selesai sholat, ulang, lukas kita jalan itu di Perl. Satu ketika kita menyebabkan sholat di sana, tidak tahu kalau kita menyebabkan sholat di sana. Satu ketika kita menyebabkan sholat di sana. Terus pertanyaannya Pak? Apakah mereka tergolongan orang-orang sufi juga? Apakah mereka tergolongan orang sufi? Baik, begini ya. Yang pertama, pertama tentang berita itu ya. Betul atau tidak, apabila kita entah hanya sholat di suatu masjid atau sholat. Kemudian setelah kita sholat, bekas sempat kita sholat atau kelapa kaki dan seterusnya. Itu di Perl itu alasannya apa? Itu yang perlu kita ngulut, yang perlu kita klarifikasi ya. Ya, jangan-jangan tahu kalau tadi sholat itu berdegu kakinya. Ini kan mesti jelas, ngempel lantai itu kan mesti ada alasannya Pak. Ya, kalau alasannya itu alasan kebersihan ya. Ya, kalau menganggap kapir orang di luar mereka, ini agak betul. Benar nih. Itu berarti mengkapirkan masjid. Ya, suhaibu jelaskan. Akhidat harus menawar jamah. Kita tidak boleh mengkapirkan. Apakah kamu itu termasuk ayah yang sufi? Saya sampai saat ini belum tahu salah satu ajaran sufi itu suka mengkapirkan orang. Atau mengkapirkan orang. Ya, termasuk kita tidak boleh. Karena, seperti yang kita jelaskan, hak mengkapirkan adalah hak pemerintah. Individu, kelompok, golongan, organisasi tidak boleh menjatuhkan konis kapir kepada seseorang. Konis kapir dijatuhkan oleh penguasa pemerintah. Jadi, kalau yang disertai tul, apakah itu ajaran sufi? Saya kira bukan. Sebab tidak, saya tidak tahu kalau ada kepenuhannya ajaran sufi mengkapirkan orang. Bahkan sufi ini jendela mengkapirkan orang. Tidak pernah mengkapirkan orang. Kenapa? Karena ada satu keyakinan mereka yang sebut dengan sisi-sisi. Ada tadi ya, weh dan wudil. Kesatuan eksistensi. Ada juga lainnya, weh dan wudil. Kesatuan agama. Semua agama benar. Ya. Ada juga ajaran sufi. Semua agama benar. Semua agama sama. Ada satu. Ada intinya. Ada intinya. Ada juga termasuknya, weh dan wudil. Kesatuan agama itu semua agama benar. Fir'aun tidak kapir. Iblis juga tidak kapir. Iblis juga tidak kapir. Bahkan yang lebih ekstrem lagi mengatakan iman Iblis. Itu lebih baik untuk iman malaikat. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara berperingati melakukannya dalam pelajaran dan pandang kemajaran. Semoga berjalan juga berhubungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saya orang-orang dan kira-tumal. Berjalan dengan Al-Qa'ala dan kira-tumal Iblis. Saya akan lebih baik. Semoga berjalan dengan Al-Qa'ala dan kira-tumal. Keyakinan dengan Al-Qa'ala itu itu. Mulai tersaibam sejak abad ke-3. Tidak berkehidriah Sampai sekarang Jauh sekali Karena yang semakin jauh dari masa ke Nabi ya Penyimpangan, bid'ah, kesehatan dan seterusnya Lebih banyak Sampai sekarang Karena Itu berarti sudah merasa bersatu Kalau orang yang merasa bersatu dengan Allah SWT Nanti dia mengatakan begini Siapa menyembah siapa? Siapa menyembah siapa? Nah dia yang sudah tumpah Apa Tuhan menyembah tumpah? Yang kedua-tipah Ini berbagai macam kesyirikat Kan wujud-wujud Yang wujud itu hanya satu Kiri Tuhan Berdoa meminta kepadanya Karena Tuhan bersatu dengan Makhluknya Datang ke batu, datang ke kawan, datang ke kubur, datang ke ini Karena semuanya sudah bersatu dengan Tuhan Karena yang eksis Yang wujud itu cuma satu Ini tidak ada Bapak tidak ada Batu tidak ada Matahari pulang tidak ada Hanya Tuhan Allah SWT Karena itu Para ulang meratakan Akhidat Keiakiran ini Lebih buruk Lebih jelas Akhidatnya orang Yang budi Yang misalnya Sebab orang yang Bunas resubu sendiri Tidak punya Yang sepatu Jadi berbagai macam Kesyirikat Salah satu Salah satu sebabnya Adalah Paham Bih Datang ke kubur Ketika orang Minta tolong kepada batu Karena batu Ada Tuhan Batu bersatu dengan Tuhan Ketika orang datang ke kawan Kemudian meminta sesuatu ke kawan Karena kawan Itu ada Tuhan Karena ini yang satu Cuma satu Allah SWT Ini pertanyaan Sejak kapan Dan apa Dasar mereka Mau menjajahkan Apa Sejak kapan Sejak abad ketiga Dasarnya apa Dasarnya apa Dasarnya Tadi yang tadi Nah Subhat Ini sebabnya Das Sifat Perbuatan Itu hanya satu Apabila Kita katakan Das Lebih dari satu Sifat Lebih dari satu Perbuatan Lebih dari satu Maka Akhiri Ini subhat Kenapa mereka menyimpan Karena mereka Tidak memahami Al-Quran Dan hadis Dan hadis Berdasarkan Pemahaman Para sahabat Rasulullah Rasulullah Melainkan Pemahaman Mereka sendiri Gezat Sifat Sifat Perbuatan Yang dipahami Satu Tidak Pendejaan Para sahabat Kita tahu Bahwa Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Manusia Yang paling Mengerti Islam Paling Mengerti Makna Ayat Al-Quran Paling Mengerti Makna Sabda Rasulullah Artinya Permahaman Kita Harus Dikembalikan Kepada Apa Yang Mereka Namun Manakala Permahaman Ini Tidak Dikembalikan Kepada Permahaman Para sahabat Yang terjadi Bila Ya Bukan Tidak Berdaya Kepada Al-Quran Bukan Tidak Berdaya Kepada Hadis Nabi Contoh Di dalam Surat Salah satu Ayat Salah satu Ayat Surat 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 Jin Ya Surat Jin Begini Begini Terima Nah sekarang Kaum sufi meyakini Kata-kata tarikhah itu Adalah tarikat Ini adalah ayat Yang memberitahkan kita Untuk komit pada tarikat tertentu Surat Ayat-ayat berapa? Surat jim Ini sumber apa? Saya ingin memberikan kamu Ini sumber hati Jadi kalau pertanyaannya Mengapa? Dia menekan sumber Ini contoh sumber Saya ingin menekan sumberat Nah ini ayat 16 Kenapa? Dan bahwasannya Jikalau mereka tetap berjalan lurus Di atas jalan itu Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka Dengan air yang segar Rizki yang banyak Perhatikan disini Tarekat Ketiamannya Seandainya mereka istiqomah Komit Di atas suatu tarekat Bisa akan memberikan kepada mereka air yang melimpah Yang dimaksud air yang melimpah Dan berhizki yang banyak Jadi Kaum sufi meyakini bahwa ini adalah Kayak Meneritakan kita untuk Komit Iltizam Pada tarekat tertentu Karena emang jelas bahasa Tarekat Tarekat Ya Al-Quran Sunnah Rasul Jadi kalau mau banyak Tarekat Ini ayatnya Jikalau mereka tetap berjalan lurus Di atas tarekat Niscaya Kami akan memberikan minum kepada mereka Air yang segar Rizki yang banyak Dan itu yang terjadi Tidak sedikit Orang yang Komit Mengamalkan Tarekat Tentukan Tujuan Economis Ayat ini surat Ayat 16 Ayat 16 Ini Ini Subhan Air yang Rizbu Rizbu Ini Nabi Subhan Jadi Tidak seorang Kelama dari kalangan salaf Baik itu Tau sahabat Nabi'in dan Nabi'in Yang Mengatakan Magnatory Of Pada ayat ini Adalah Tarekat Seperti yang ada sekarang Sebagaimana Tarekat Agama Islam Tarekat itu ini Agama Islam Al-Quran Tis Ini namanya Subhan Lagi Pertanyaan Di Al-Quran Dik Mengagam Jatuh Islam Islam Dia Sabto Kampung Selah Injil Adalah Tetap Islam Tapi Waktu Menunggu Dia Minta Tolong Pak Kampung Islam Nah, laksananya Tuhan ada Gimana ya, orang yang disolatkan atau tidak Banyak ganda itu, banyak yang obok, tidak datang, tidak datang Ya, salto dan mo, ajarannya seperti apa? Itu menyebabnya, itu semar Menyebabnya semar? Iya, semar Itu aku lebih selama Iya Yang kejawen ya Eleng juga ya Baik begini Pak Ini sudah kita jelaskan Begini Orang yang malu Apakah itu kejawen atau apa namanya ya Kalian sesat lagi Selama mereka masih mengatakan Nah, ilah ilallah muhammadur rasulullah Tetap kita anggap sebagai orang Islam Dikatakan di sana agama Islam Dia mengatakan saya Islam La ilah ilallah muhammadur rasulullah Tapi tidak salah Selama mereka masih mengatakan La ilah ilallah muhammadur rasulullah Kemudian dia meninggal dunia Maka jenazahnya Kita urus Sesuai dengan jenazah Seperti jenazah kaum muslim Selama tidak ada komis Dari penguasa Bahwa si A si B adalah kafir Nah, kalau begini Pak Kalau kita umpamanya menolak Mengurus jenazahnya Dengan alasan dia itu kafir Berarti kita telah mengkapirkan orang Islam Tidak boleh Perkara dia menyembah semar Menyembah ini Menyembah itu Tidak solat selamatkan Itu urusan dia kepada Allah SWT Ada pun Mirzadullah muhammad Dengan aliran rahmadianya Maka sudah nyata dan jelas Para ulama Di seluruh dunia Menyatakan Murtad MPUI MPUI Indonesia MPUI Indonesia MPUI Indonesia MPUI Indonesia Maksud ulama Di seluruh dunia Rauh fitur alam islami Liga dunia islam Menyatakan Larangan Menurutkan larangan Perang-orang Ahmadiyah Untuk melaksanakan Kepada hati Ulama India Ulama Pakistan Yang disitu Orang Ahmadiyah berasal Katakan Ahmadiyah adalah Dirurus alam Yang unik Yang uniknya Di Pakistan Antara Pakistan atau India Tidak ada satu negara Saya lupa Antara Pakistan atau India Yang unik sekali Mereka anggap Ahmadiyah itu Minoritas Non-Muslim Nah Indonesia Kalau bisa seperti India Ya Pakistan Selesai Minoritas Non-Muslim Minoritas Non-Muslim Tapi yang di Indonesia Dia Dia Saya Masih Islam Pemerintah Tugas Kalau pemerintah Tugas Seperti Pakistan Orang Ahmadiyah yang mengatakan Ahmadiyah Minoritas Dan muslim Selesai Kan sudah banyak Kalau kita katakan Oh Ente orang Ahmadiyah Dikin ajakkan Masih Kita selesai Ya Terusai Yang jadi masalah adalah Ahmadiyah Orang Ahmadiyah Mengaku muslim Tapi Mengkobok-kobok Mengajar Menistahkan Ajaran Islam Ini jadi persoalan Makanya Terjadi tindakan Maktis Walaupun kita Tidak menerang Dengan Sebut Kalau saja Pemerintah Tegas Ini sudah jelas Tegas ya Tapi Baga Penganggung Atau Para Penganggung Tegas Terima kasih